Seorang perawat atau tenaga kesehatan Nakes Wanita mengunggah video TikTok, bercerita tentang pengalamannya memasang kateter pada pasien pria. Video tersebut memancing hujatan lantaran kalimat yang disematkan Nakes tersebut terkesan menikmati apa yang dilakukan hingga merujuk ke pelecehan. Warganet juga menyinggung soal pelanggaran kode etik Nakes tersebut lantaran seperti mengumbar privasi pasiennya. Kehebohan ini berawal dari unggahan akun Twitter at Arya Yulit yang membagikan gambar tangkap layar video TikTok serta komentar warganet di unggahan Nakes. Dari gambar itu tampak Nakes pengguna TikTok at Moditabok mengunggah video yang menceritakan perasaannya kalau harus memasangkan kateter pada pasien lawan jenis. Video TikTok itu pun mendapat beberapa komentar dengan kalimat yang seolah juga ingin melakukan apa yang dilakukan Nakes tersebut. Warganet pun geram dengan unggahan tersebut dan menganggapnya sudah bentuk pelecehan. TikTok at Moditabok juga sempat berkomentar dalam postingannya. Ia membela diri bahwa dirinya hanya ingin seru-seruan. Unggahan itu pun dibanjiri komentar geram dari warganet yang menyinggung soal pelecehan hingga kode etik. At Moditabok sempat membela diri soal tuduhan pelanggaran kode etik dan dirinya dianggap menjatuhkan profesi perawat. Melalui TikToknya, ia menegaskan tidak ada maksud menjatuhkan profesinya sendiri. At Moditabok kemudian menyebut kateter adalah hal yang sudah biasa di dunia medis. Maka dari itu, orang-orang tak perlu menganggapnya sebagai hal tabu. Meski sudah memberi penjelasan, postingan At Moditabok tetap memancing hujatan warganet di Twitter. Akhirnya melalui akun TikToknya pada Rabu, tanggal 1 Juni tahun 2022 pagi, ia mengunggah video permintaan maaf. Selanjutnya, At Moditabok mengaku bahwa dirinya tak ada maksud untuk melecehkan pasien pria dan sudah melanggar kode etik. Terima kasih telah menonton!